Oh niat kita baik, niat kita baik untuk organisasi-organisasi kegamaan ini supaya apa? Mereka yang dikasih itu kan bukan organisasinya, tapi badan usaha yang dimiliki oleh organisasinya. Supaya mereka ada pendapatan halal, pendapatan yang sah, sesuai aturan, dipakailah program ini untuk sekolah, untuk kesehatan, fakir miskin, orang yang membutuhkan, supaya apa? Mereka bisa membantu, merasa terbantu, justru menurut saya kita terlambat kok, negara terlambat. Dan kalau saya diskusi sama Pak Prabowo, kata Pak Prabowo, jangan hanya itu Mas Balil. Dilihat juga organisasi-organisasi lain yang punya kontribusi kepada negara, yang klasifikasi menurut syarat, ya kita kasih saja. daripada kasih yang lain, enggak jelas-enggak jelas pulang sebagian kan? Setuju enggak? Kamu setuju enggak kita kasih ke organisasi keagamaan? Menurut kamu baik enggak ini? Ya udah kalau begitu. Saya akan mencoba untuk memahami suasana kebertinan daripada Mbak Febri. Debrie, Debrie. Debrie, thank you ya. Ada lagi, Debrie? Debrie masih kemungkinan terbesar kedua anak-anaknya? Debrie pernah sekolah di Inteljen. Debrie, kau yakin bahwa anak-anak Papua itu selalu memberikan yang terbaik? Kau yakin aja bahwa saya akan memberikan yang terbaik? Ya, Debrie. Teman-teman media, silahkan menutup, Pak. Ya. Teman-teman media, silahkan menutup, Pak. Terima kasih. Selamat menikmati.